SBY pada saat itu adalah seorang kolonel, lalu diperlihatkanlah oleh SBY halaman akhir dari buku itu yang diselipkan sehingga tertutup di bagian belakang jaket buku catatan dinas Kodam Jaya itu. Disanalah tertulis lima catatan untuk kepemimpinan nasional pada saat itu, artinya untuk Presiden Soeharto. Rupanya, ia sudah punya catatan tentang kelemahan kepemimpinan nasional pada saat itu. Ini tahun 1994, Pak Harto sedang lucu-lucunya. Sebuah buku menyebutkan tentara Portugal sebagai katalisator atau peroksida yang membantu perubahan tetapi ia sendiri tidak ikut larut di dalam perubahan itu. Perkenalan saya dengan SBY pada saat itu menerbitkan harapan bahwa peroksida itu potensinya sedang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ef Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang seorang sahabat lama. Saya mengenalnya pada tahun 1994. Itulah masa ketika saya baru saja lulus dari Universitas Indonesia, sudah menerbitkan satu buku yang terbit betulnya sebelum lulus saya satu. Lalu kemudian punya penilaian yang tipikal aktivisme siswa zaman itu tentang tentara. Saya tidak pernah menyangka bahwa di kalangan tentara akan ada yang mengajak diskusi. Di kalangan tentara ada perwira yang enak menjadi sparing partner dalam diskusi yang serius dengan tema-tema yang beragam. Saya pikir tentara sama dengan penyiksa. Tentara adalah peneror. Tentara itu bikin susah bangsa. Itulah yang ada di alam pikiran aktivis pada zaman itu. Sampai datanglah sebuah undangan dari seorang kolonel yang di kemudian hari menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama yang terpilih secara langsung di alam demokrasi. Ya, tentu saja Anda sudah tahu sekarang. Namanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kolonel Susilo Bambang Yudhoyono, atau pada waktu itu saya panggil Pak Bambang, mengundang saya untuk datang ke rumah dinasnya di Cibubur karena baru saja selesai membaca buku pertama saya. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit Galia Indonesia pada tahun 1994. Datanglah saya pada satu malam, dijemput oleh sopir pribadinya Pak Bambang, namanya juga Bambang, dan saya datang bertemu dengan kolonel Bambang beserta dengan tiga atau empat orang teman seangkatannya, lulusan Akabri tahun 1973. Itulah awal mula perkenalan kami. Itulah awal mula juga saya meyakini apa yang disebut oleh Maurice Janowicz, salah seorang ahli ilmu politik yang pernah menggambarkan satu kasta atau satu kelompok di dalam militer yang dia sebut sebagai Inilah kelompok militer yang membiasakan diri untuk berpikir sebagai intelektual sebagai bagian dari profesionalismenya sebagai tentara. Di zaman itulah, di akhir Orde Baru, saya bertemu dengan sekelompok orang seperti Pak SBY. Ada misalnya pada waktu itu Agus Swirahadi Kusuma, lulusan Harvard University yang cemerlang, yang juga pemikir yang enak jadi teman diskusi. Ada Pak Agus Wijoyo. Dan ada sejumlah teman-teman di karangan perwila lainnya yang ternyata pada waktu itu sangat produktif sebagai teman diskusi. SBY, ini adalah nama yang kemudian diperkenalkan di seputar pemilihan presiden pertama di Indonesia tahun 2004. Di zaman itu, masih disebut sebagai Pak Bambang. Baik, saya panggil saja SBY. SBY adalah sosok yang menurut saya unik dari kalangan tentara. Kadang-kadang saya berpikir ia lebih mirip seperti profesor atau doktor atau dosen ketika kami berdiskusi. Saya senang karena pernah menjadi mitra diskusi yang sangat intens dari tahun 1994 itu sehingga bertahun-tahun kemudian hingga di awal reformasi. Dan pada saat-saat itu, saya akhirnya menemukan sejumlah karakter seorang SBY yang layak untuk saya garis bawahi, yang layak saya ceritakan. Salah satunya adalah, dalam pertemuan kedua kami di satu siang, saya kembali datang ke rumah dinasnya, diajak makan siang. Selepas makan, saya diajak ke perpustakaan pribadi di sisi kiri dari rumahnya. Tidak luas, memanjang, tetapi cukup banyak buku yang sudah terpajang di perpustakaan itu. Satu buku yang sedang terbuka di atas meja, saya ingat adalah tentang postmodernisme, yang pada waktu itu karya-karya asli dan terjemahannya sedang menyerbu Indonesia. Lalu SBY mengeluarkan buku catatan Kodam Jaya dari laci meja di perpustakaan itu. SBY pada saat itu adalah seorang kolonel, dan ia menjabat asisten operasi Kasdam Jaya, atau ASOPS Kasdam Jaya. Lalu diperlihatkanlah oleh SBY, halaman akhir dari buku itu, yang diselipkan sehingga tertutup di bagian belakang jaket buku catatan dinas Kodam Jaya itu. Di sanalah tertulis lima catatan untuk kepemimpinan nasional pada saat itu. Artinya untuk Presiden Soeharto. Saudara, jangan lupa ini tahun 94. Pak Harto sedang lucu-lucunya. Artinya kekuasaannya sedang sangat berjaya. Dan SBY adalah tentara berpangkat kolonel. Tetapi dengan karakternya sebagai military intellectual, intelektual tentara, rupanya ia sudah punya catatan tentang kelemahan kepemimpinan nasional pada saat itu. Sesuatu yang tidak biasa. Pak SBY, jika Bapak menonton ini, silakan koreksi saya jika catatan dan ingatan saya keliru tentang lima catatan Pak SBY 94 tentang Pak Harto pada waktu itu. Pak SBY waktu itu menulis, Satu, berhasil memimpin dalam rentang waktu yang panjang, tetapi gagal mengagendakan regenerasi secara layak. Kedua, berhasil menjadi pemimpin yang kuat, tetapi kurang siap mendengar kritik. Ketiga, dengan tegas berhasil mengendalikan pemerintahan, tetapi cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Keempat, berhasil membangun dengan tumpuan stabilitas politik, tetapi gagal memberi ruang bagi dinamika politik. Dan terakhir yang kelima, sangat kuat berhadapan dengan oposisi, tetapi sangat lemah menghadapi keluarganya. Itulah yang diperlihatkan oleh Pak SBY pada waktu itu kepada saya. Dan pada waktu itu terbit semacam harapan pada saya bahwa pada saatnya kelak di kalangan tentara akan muncul para pembaharu. Mereka yang komit pada demokrasi. Sementara di saat itu, masih kuat diingatan para aktivis akademisi atau orang kampus bahwa tentara dan demokrasi adalah oksimoron. Dua kata yang tidak mungkin disatukan. Saya sendiri kemudian membaca bahwa pada saat terjadi revolusi bunga di Portugal yang memulai proses demokratisasi gelombang ketiga di dunia yang dicatat oleh Samuel Huntington dalam buku legendarisnya Gelombang Ketiga Demokratisasi. Sesungguhnya tentara adalah pemeran yang sangat penting. Sebuah buku menyebutkan tentara Portugal sebagai katalisator atau peroksida kalau dalam bahasa susahnya, H2O2. Peroksida adalah zat yang membantu perubahan dari satu zat ke zat yang lain, tetapi ia sendiri tidak ikut larut di dalam perubahan itu. Tentara semestinya memainkan peranan itu. Dan pertemuan dan perkenalan saya dengan SBY pada saat itu menerbitkan harapan bahwa peroksida itu potensinya sedang ada di Indonesia. Sejarah kemudian mencatat saudara-saudara sekalian sebagaimana kita tentu saja sudah sama-sama mahkum bahwa SBY membangun karirnya kemudian dengan gemilang. Setidak-tidaknya dalam ukuran mobilitas vertikal yang dicapainya. Ketika kemudian reformasi berkembang, berjalan, lahirlah pemerintahan-pemerintahan demokratis. Dan Presiden Gusdur akhirnya berhasil menjadikan SBY sebagai salah seorang menterinya, Menteri Pertambangan dan Energi. Itulah akhir dari karir militer SBY di bintang tiga sebagai letnan jeneral. Tetapi awal penegasan masuknya SBY ke lapangan politik dengan sepenuhnya. Sejarah kemudian mencatat bahwa kembali SBY menjadi menteri di masa Megawati, menduduki jabatan strategis sebagai Menko Polkam, dan kemudian di ujung masa Megawati, SBY akhirnya mengajukan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Saya masih ingat pertemuan di bulan Juli tahun 2004, artinya berbulan-bulan sebelum Pilpres yang pertama itu. Saya sedang libur sekolah dari sekolah saya di Ohio State University Columbus, Amerika Serikat, dan diajak bertemu oleh Menko Polhukam SBY di kantornya di Jalan Merdeka. Pada saat itulah untuk pertama kali saya mendengar tentang Brighton Institute, satu lembaga studi, satu lembaga think tank yang ternyata ikut dibidani kelahirannya dan dirawat oleh SBY. Saya juga untuk pertama kali mendengar pendirian Partai Demokrat yang sudah dilakukan oleh SBY dan hendak ia jadikan sebagai endorser atau pengusung dirinya menjadi calon Presiden dalam pemilu Presiden yang pertama. Pada waktu itu saya juga mendengarkan penegasan bahwa SBY memang berniat untuk menjadi calon Presiden di dalam pemilu Presiden 2004. Saya waktu itu mendengar apa yang di kemudian hari saya sebut sebagai teori SBY. Ketika saya tanya, Pak Bambang, apa yang membuat Pak Bambang begitu yakin akan bisa jadi calon Presiden dan terpilih? SBY menjawab, ada empat faktor yang disebut oleh SBY. Faktor pertama ia sebut sebagai dukungan publik. Ia mengatakan bahwa di mana-mana ketika ia menunaikan tugas negara sebagai Menko Polkam, banyak sekali orang mengeluh-ngeluhkannya dan dari apa yang mereka bicarakan mereka berharap banyak pada dirinya. Pada waktu itu survei belum berkembang pesat seperti sekarang dan nama SBY pun belum menyolok ada di urutan yang tertinggi dengan jarak yang jauh dengan yang lain pada waktu itu. Tetapi SBY yakin bahwa pada akhirnya dukungan publik itu akan ia terima sebagaimana gejalanya sudah ia bisa lihat. Yang kedua dia sebut sebagai dukungan politik atau political endorsement. Dukungan politik harus datang dari partai tentu saja karena calon presiden hanya bisa diajukan oleh partai politik. SBY sangat yakin dalam pemilu pertama partai demokrat maka angka 3,5% itu bisa dicapai. Saudara pada waktu itu undang-undang hanya mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh kekuatan partai atau gabungan partai yang minimal kekuatannya di DPR RI kursinya 3,5% atau suara gabungannya secara nasional 5%. Itulah masa transisi, masa awal apa yang disebut sebagai presidential threshold di Indonesia. Ternyata partai demokrat di kemudian hari dalam pemilu 2004 mencapai lebih dari 7% perolehan suaranya. Faktor yang ketiga yang disebut oleh SBY adalah dukungan finansial. SBY percaya bahwa semakin tegas potensi menang seseorang maka dukungan finansial akan mengalir kepadanya atau kepada mereka. Dan keyakinan itu SBY pegang. Dan yang terakhir SBY menyebutnya sebagai internasional permisiveness bukan internasional intervention. SBY tidak percaya di zaman itu, di zaman sekarang, negara-negara sebesar Amerika misalnya masih punya kemampuan dan masih punya perhatian untuk melakukan intervensi. Setinggi-tingginya yang bisa mereka lakukan adalah permisivitas. Apakah seorang calon presiden harus dihambat atau tidak karena sebab tertentu, itulah yang jadi ukurannya. Jika tidak, maka akan dibiarkan. SBY bercerita bahwa berkali-kali ia datang ke Washington DC dan sambutan di sana luar biasa. Antusias, besar, dan bergemuruh. Dan karena itu SBY percaya bahwa permisivitas internasional itu tidak akan lari dari dirinya. Saya ingin mengutip itu untuk menegaskan bahwa ada satu kualitas pada Pak SBY yang menurut saya luar biasa. Kualitas itu adalah ia tahu persis apa yang dia inginkan. Dia canangkan langkah demi langkah dan secara konsisten dan persisten ia perjuangkan. Tidak ada yang salah dengan itu dalam demokrasi. Orang mengatakan ambisius, tidak juga. Karena tanpa ambisi, seseorang tidak mungkin mendapatkan jabatan publik. Tetapi tentu ambisi yang harus terjaga, ambisi yang harus terukur, dan yang paling penting adalah yang dilengkapi dengan menjaga amanah. Sejarah kemudian mencatat PSB menjadi presiden. Kita masing-masing bisa punya kritik. Saya punya banyak kritik. Saya tulis berulang-ulang dalam berbagai kolom dan dalam berbagai tulisan. Ada yang sudah terbit, sebagian belum diterbitkan ulang. Yang ingin saya katakan adalah terlepas dari kelemahan-kelemahan itu, SBY adalah salah seorang contoh petarung dalam demokrasi yang tahu persis apa yang dia mau dan dia berjuang secara konsisten dan persisten untuk memperjuangkannya. Tentu saja catatan-catatan saya ini hanya sebagian kecil saja. Catatan yang saya miliki baik secara pribadi maupun secara profesional sebagai seorang konsultan politik dan sebagai seorang akademisi dulu terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau sebagai SBY sebelum dan sesudah Presiden. Ijinkan saya menyampaikan catatan ini dengan harapan kita bisa belajar tentang hal-hal baik dari siapapun. Dan semoga dengan cara itu kita pun akan menjadi lebih baik. Saya Ayab Saibullah Fatah Wallahul Muwafiqilakwami Torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.